selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam kali ini saya mau mengulas tentang tradisi unik jepang lainnya di akhir tahun nah itu ada semacam pertukaran pertukaran kado jadi ada tukar-tukaran yang kado antar teman antar sahabat antar family antar relate antar pekerja jadi mereka ada tradisi unik nah kado nya ini bisa berupa apa saja barang keperluan sehari-hari misalnya bisa berupa handuk, handuk kecil handuk besar, apa aja lah terus bisa berupa shawl, makanan bahan makanan bisa berupa minyak minyak makan juga bisa nah kebanyakan itu berupa bahan makanan bahan makanan kalingan ada juga sih yang ngasih baju tetapi biasa itu gak terlalu biasa yang ngasih baju karena biasanya ada yang kekecilan gitu kan size nya itu gak tepat gitu kan ya teman-teman ya oke, seperti apa contoh bahan makanannya ya check it out oh cover again hehehe 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 oh jajam jajam tipikal food from kyusu kyusu area berhubung si pengirim berasal dari kyusu jadi ini adalah jenis makanan tipikal makanan dari kyusu seperti sebran tapi dari river dan ini squid dan ikan pedas 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 ay ay oke emasah ini ya itu kelimat apalua Huh oke en 66 setups Terima kasih telah menikmati, bukan? Tidak menikmati, bukan? Furikake, apa yang ada di dalamnya? Ini adalah? Tawak. 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 Kushi yang dikeping. Ok. And this is yakisake. Tawak. This is sheshell. She shell. And this is.... What is this? Maguro, tuna. Tuna. This is same fish. And this is also same fish egg. Ok. Okay, this is for New Year, ya? End of year, end of year. Yes. Everybody likes to share, give the present. Like send gift to friend and somebody who help us. This is like relate, ya? Yeah, relate also, friend also. Could be some food, could be mostly food, can keep longer. And sometimes could be minyak, minyak untuk masak, sometimes handuk, sabun, and good smell sabun, and for daily things, and useful things. Biasanya, biasanya di mall-mall itu sudah banyak-banyak tersedia paket-paket, berbagai macam paket yang bisa kita beli. Untuk kasih ke teman, kasih ke sahabat, ke handrai taulan, gitu kan. Tinggal pilih mana maunya. Oke, mau tahu seperti apa paket-paket yang tersedia di mall-mall itu? Ayo, kita lihat bersama-sama ya, seperti ini. Check it out! Cerenk-cerenk-cerenk. Nah, ini dia, sahabat. Semuanya sudah dibunuhin. Mungkin barangkali karena kebanyakan orang Jepang itu pada sibuk bekerja ya, sahabat. Jadi, nggak ada waktu untuk bukus-bukusnya. Cari praktis aja. Tinggal ke mall, dapat deh. Pilih sesukannya. Mau isinya yang apa. Wah, adanya kecapean, sahabat. Wake up! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 bagaimana teman-teman seru bukan? lain di indonesia lain pula disini kalau di indonesia berbagi kado itu kebanyakan di hari ulang tahun tapi kalau disini lain lagi setiap pergantian tahun mereka menyadakan tradisi du karkado oke teman-teman terimakasih untuk nonton video ini dan lain kali kita sambung lagi di video berikutnya dengan topik yang berbeda jangan lupa like, comment, dan subscribe assalamualaikum ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati